Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Teman-teman sekalian, saat ini saya tengah berada di Desa Binuang Kecematan Liburang di Kabupaten Boneh Nah teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini Kebetulan saya akan sedikit melakukan sebuah social experiment Untuk mencari tahu sih bagaimana tanggapan anak-anak muda di kampung ini Tentang hijab syarih dan hijab yang tidak syarih Apakah mereka itu paham atau enggak Dan bagaimana tanggapan mereka ketika melihat perempuan yang memakai jilbab syarih dan yang tidak syarih Dan untuk membantu mereka nanti saya akan menjelaskan secara singkat Nah, keikuti saya Assalamualaikum Oke teman-teman sekalian Kenalkan, nama saya Heri Al-Fatih Saya dari Makassar Dan kebetulan saya aktif di Ngaji Makassar Juga aktif di vlog Da'wah Channel YouTube vlog Da'wah Nah teman-teman sekalian, boleh minta senter tunya kan? Boleh minta uktunya sebentar? Bisa? Nah disini saya akan tanya sama teman-teman Sama adik-adik Sebelumnya pernah enggak dengarkan istilah jilbab? Pernah Ada yang pernah ya? Tahu enggak mana jilbab itu? Enggak, tahu Contohnya ini bagi yang di perempuan Nah, iya jilbab itu dibaik di perempuan Bukan laki-laki Nah, seringkali orang itu salah paham kan? Seringkali orang enggak bisa bedakan Yang mana jilbab, yang mana kerudung Nah, tahu enggak bedanya mana jilbab, mana kerudung? Enggak tahu kan? Enggak tahu Nah, oke disini kakak akan perlihatkan Oke, teman-teman Nah, disini ada satu gambar yang pertama Jilbab Syari Nah, ini bisa dilihat gambarnya Bisa dilihat semuanya Oke, kan? Nah, ini teman-teman Ini namanya jilbab Syari Atau hijab Syari Nah, apa itu hijab Syari? Gabungan daripada kerudung yang dipakai di kepala Kayak mukana sampai bas dada Terus memakai baju gamis Nah, gabungan daripada kerudung sama gamis Itu namanya jilbab Syari Atau hijab Syari Nah, kalau yang sebelahnya ini Ini contohnya lagi hijab Syari kan? Terus yang sebelahnya lagi ini Kita belatkan gambar yang ini Bisa dilihat Nah, ini jilbab atau kerudung yang tidak Syari Nah, seringkan lihat di kayak begini kan? Di pasar-pasar ya Nah, sekarang saya minta tanggapan dari teman-teman Masing-masing satu-satu orang Tentang gimana sih tanggapannya Atau pandangannya Bagaimana perasaannya hatinya Kalau melihat perempuan yang lewat Yang nggak memakai hijab Syari Dan yang nggak memakai hijab Syari Bisa kan? Paham? Oke, kan dipegalkan mic-nya dulu Oke, kita akan dengarkan satu persatu Dimulai dari mana? Dimulai dari mana? Oke, dari saya aja dulu Nah, kira-kira bagaimana sih Kalau lihat kayak cewek kayak begini Yang hijab Syari Pendagangan saya itu Masya Allah Masya Allah ya? Masya Allah Oke Satu kata aja mungkin ya Nanti udah bilang-bilang lagi Nah, kalau lihat perempuan yang kayak begini ya Bagaimana tanggapan? Calon idaman Oh, calon idaman Mantap, mantap Next, next Boleh dilanjut kayak begini kan? Ya, kalau begitu sih Calon istri yang Suleha Oh, calon istri Suleha Oke Sejuk dipandang mata Oh, sejuk dipandang mata Oke, next Baru satu gambar Yang perempuan yang memakai hijab Syari atau jilbab Itu jawabannya kayak gini ya Itu adem Enak dipandang mata Calon istri Suleha Pokoknya indah lah gitu Nah, sekarang kita minta testimoni mereka Perempuan yang kayak begini seperti ini Hijab tapi ketat ya? Iya, ketat Mungkin kayak gitu Menganggap dirinya sudah hijrat Tapi dalam hatinya belum jadi cukup buruk ya Oke, next Ketika saya melihat wanita berpakaian seperti itu Saya mengatakan astagfirullah Astagfirullah Wah, astagfirullah Perempuan seperti ini mengundang nafsu Mengundang nafsu ya? Iya Jadi dia dosa, kita juga dosa nanti Iya Oke, next, next Indah nggak atau tidak indah? Indah lah Baik atau buruk? Buruk Oke, next Terima kasih Ini calon istri Suleha atau bukan? Bukan Oh, bukan Oke, next Ini calon ibu yang baik Pakainya seperti ini atau bukan? Bukan Oke, bukan Ini kalau kita lihat Kita mengucapkan Masya Allah atau astagfirullah Ketua saya mengucapkan itu astagfirullah Astagfirullah ya Menurut saya astagfirullah Oke, astagfirullah Oke, teman-teman Kita sudah dengarkan tadi Jawaban dari anak-anak muda di sini Di desa Binuang Ini dusun apa namanya? Dusun Padusa Desa Binuang ya, bener Kayak bener Di kecematan liburan Kabupaten Bonef Dan teman-teman Begitulah jawaban dari Anak-anak muda Yang kemudian Mereka ini Teman-teman kita Anak-anak muda di sini tuh Jauh daripada agama Islam Jauh daripada mengkaji Islam Dan mereka awam Dan tadi kan mereka Nggak tahu apa itu hijab Tapi mereka kemudian Memandang ternyata hijab itu Kalau dipakai oleh perempuan itu Ahwat Cewek itu kan Indah, cantik, adem gitu kan Calon istri Suleha Ada pun sebaliknya Kalau nggak berhijab syari itu Astagfirullah Bukan calon ibu yang baik Mengundang nafsu Dosa dia Kita juga dosa Nah teman-teman sekalian Semoga video ini Menginspirasi Buat teman-teman yang lain Khusnya muslimah Agar anda berhijab Sekian terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh